Terima kasih. 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 Coba di sana, coba. Dicara di mana-mana tidak ada. Hah? Coba kalau ada. Aku bunuh lari. Ya sudah. Ayo. Terima kasih. 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 uang yang harus saya bayarkan pada kamu. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Itu. Itu yang tidak terpikir oleh kamu. Haji, Bapak ini pelit, Mbak Ejangan ke banget-banget. Ini bukan masalah pelit. Ini masalah perhitungan. Pak, Bapak ini sudah haji. Amal, Pak. Amal. Hei. Tidak ada hubungannya amal dengan hajiku. Tahu. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Kira-kira kalau pakai air. Maksud Pak Ejangan apa ya? Pakai otak kamu. Pikir. Siapa yang bayar air Siapa Bapak mau yang lu Maksud Pak Aji air Maafkan saya Pak Aji Saya hilap Hilap Coba kalau gak ketahuan Pasti kau sudah buang-buang air seenak perut kamu Iya Pak Aji Assalamualaikum Pak Aji Waalaikumsalam Buat apa yang beri Maaf Pak Aji Sembur diri rumah saya kering Saya mau minta air di musola ini Pantas biaya air naik Ternyata kamu yang selama ini mencuri air disini Loh Saya baru pertama kali Pak Aji ambil air disini Baru pertama kali Mana ada maling yang mau ngaku Hah Iya kan Kenapa Kamu tersinggung dibilang maling Bapak jangan sembarangan bicara ya Saya bukan maling Lalu apa namanya kalau bukan maling Mengambil barang orang tanpa izin Sepertinya mulut Bapak ini tidak pernah mengucap kata bismillah ya Saya naknya sahaja menghina orang Apa kamu bilang Ya kalau memang Bapak keberatan Saya juga tidak sunyi ngambil air disini Silahkan Kurang ajar Berani-beraninya kau menghina aku ya Pak Aji kita selajamah dulu Pak Aji Hah di rumah juga bisa Apa hanya karena dosa itu Pak Aji bukuan mendapat balasan dibanjir air Lubang kebunan Mungkin Aku pernah disakit ke orang yang gara-gara air Kenapa Hari itu giliran sawahku yang diairi Eh tiba-tiba datang Aji ditun bersama dua centengnya Dia memintaku untuk mengairi sawahnya juga Aku protes dan menolaknya Itu membuat Aji ditun sangat marah Dan aku ikut ke dua centengnya sampai ikutku Terima kasih Bapak kan seorang Aji Aji seharusnya bisa menjadi contoh Aku Bapak kau sewenang-wenang seperti ini Masih mendingan saya Pak Aji bukan Aji Kurang ajar Beraninya kau menghina aku Pak Aji merasa berkuasa karena dia merasa sambut untuk membayar kau aku Dia sewenang-wenang dengan kekuatan Dan saya yang lemah ditindasnya Pak Aji lupa Bahwa Allah maha adil dan maha perkasa Kangan Sikin Kangan Sikin Apa tidak sebaiknya kita menggali lubang kubur yang baru saja Bercuma saja kita mengurus air ini Sedikit pun tidak mau surut Minum Pahaya Pusul yang bagus Kawarok Kawarok Terima kasih 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 Padi Padi Pak Aji Aji keluar terus Pandi Pak Aji sudah semakin sopan lagi Sebaiknya kita buang pulang saja jina saja ya Kita kuburkan di belakang rumah saja Wah Sudah batu mulu Papa Sini batu mulu Agak aneh man Biasanya tanah disini bagus Tidak berbatuan seperti ini Tahu Pak Aji Tumben Seumur-umur saya gali kubur Baru kali ini pindah sampai tiga kali Pak Aji Masya Allah Kuasa ilahi juga Pak Aji Ada apa siap? Saya teh menyaksikan kuasa ilahi Nah benar janjinya Memang kenapa? Tidak ada apa-apa Ya sudah tolong bantuin Biar cepat Ya sudah tolong bantuin biar cepat Ya sudah tolong bantuin biar cepat Pak Aji Pak Aji Bagaimana ini Pak Aji Nanti saya terjadi tangan ini Pak Aji Bagaimana kalau kakinya dilipat saja Pak Aji Oke Diteguk kakinya Ibu Ibu Ampunilah dosa pahjiri Tuhan ya Allah Sebagaimana hamba mengampuni atas kesalahan-kesalahannya Tolong ampuni ya Allah Tolong ampuni Ini termah turamin pahji pahihditu Yang itu? Iya Assalamualaikum 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 Mas Turamena ayah yu Ada di dalam silahkan masuk Ayo Pak Haji Silahkan masuk Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Tungbin Pak Haji datang kamari Sakit apa kamu Min? Hampir tiga bulan Saya ada di rumah aja Pak Haji Pantesan kamu sudah tidak pernah keliatan Biasanya kan kamu rajin sholat berjamaah Sebenernya seperti ini Pak Haji Si Turaminteh dipukuli oleh Pak Haji Ritwan Dengan dua centengnya Loh Masalahnya apa Min? Eh Ngalaka cicing wai Sok bejakan ke Pak Haji Turamint Tidak Tidak Pak Haji Saya tidak mau membuka aib orang Apalagi orang itu sudah meninggal Sudah-sudah Pak Haji Sudah Bukan maksud ada apa-apa Min Tapi ceritamu ini Misa buat pelajaran untuk saya Min Ayolah Min Saya mohon Pak Haji Saya mohon Saya mohon Min Tadi waktu pemakaman jenazah Haji Ritwan Banyak sekali hambatannya Min Jadi Tolonglah Min Ceritakan Apa yang terjadi denganmu Min Pak Haji Saya mohon sekali lagi Pak Haji Jangan paksa saya Pak Haji Saya mohon Tinggalkan saya sendiri Pak Haji Ya sudah lah Kalau kamu tidak mau cerita Tidak apa-apa Kalau gitu Saya permisi pulang dulu Ayo Serp Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuk Kamu Coba kalian perhatikan Sepertinya kebun ku ini makin hari Keliatannya semakin kecil Masa Pak Haji Mungkin cuma perasaan Pak Haji kali Enggak ada yang berubah Pak Haji Iya Goblok Coba Coba kalian perhatikan Nih Ini Patok ini Patok ini tidak seharusnya disini Tapi disana Cabut Cabut Iya cabut Dan pindahkan kesana Goblok Sini Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa Maaf Pak Haji Apa yang Pak Haji lakukan disini Ah kebetulan Saya mau tanya sama kalian Siapa yang memindahkan Patok ini kesana Ehm Pintan Pak Haji Eta-ta-ta Pamong Desa sendiri Itu teh sudah diukur Dengan ukuran pas Dengan ukuran lama Salah Pamong Desa itu salah Yang bener disini Bukan disana Maaf Pak Haji Yang memasang patok disitu Adalah saya Pak Haji Batu ini sebagai patok lama Tali rapia itu sebagai tanda Karena mau dipasang pagar oleh Dik Asep Salah Itu salah Yang bener Patok itu disitu Bukan disini Aduh Salah bagaimana Pak Haji Dan membuat patok ini Teh orang tua saya Dengan juru ukur dari agraria Hmm Tidak bisa Juru ukur dari agraria itu Salah Maaf Pak Haji Maaf Harta sebanyaklah pun Tidak akan dibawa mati Pak Haji Jangan sampai tanah Dik Asep Terbawa ke tanah Pak Haji Itu dosenya amat besar Siapa bilang Kata Ustadz Amar Pak Haji Ustadz Amar? Iya Selebar tanah yang terbawa Dengan tujuh lapis bumi ke bawah Akan dikalungkan ke leher Pak Haji Itu akan menyakitkan Pak Haji sendiri Hei Hei Kamu pikir aku tidak tahu hukum agama? Hah? Kamu pikir aku mau merambok tanah? Tidak banyak Tidak ada Tidak banyak Tidak banyak Tidak Min, itu nenaun, Min. Jangan! Sudah babak blur begitu, Mas Durami masih bilang jangan! Iya, jangan. Demi Tuhan. Kalau mengerjakan dihukum, biar Tuhan sendiri yang menghukumnya. Aku pasrah. Tidak, Mas. Tidak. Haji Ridwan dan Kudul Cunting memang harus dihajar, Mas. Jangan mentang-mentang dia orang kaya dan kuat, lantas dengan seenak, indah seperti orang Jilimatur Amin ini, Mas. Hah? Ayo! Keduluh! Keduluh! Sekarang. Anda peringat saja, Mas. Oke, So. Mana? Itu dia, itu dia. Iya, ayo masuk, ayo masuk. Mas, mas, gini lu semuanya. Hei, siapa lu? Oh, kamu yang menyiksa kayak saya? Iya, kalau iya kenapa? Lu orang mau ambil lain, ha? Mau cari jagoan? Jangan batang orang lu. Eh, sukar! Betul, lu! Uah! Betul-betul, betul-betul! Aku mau pergi dulu. Nanti kalau ada yang nyari... Bilang saja aku ke bank. Baik, Pak Haji. Mana saja kamu jam segini baru datang, ha? Maaf, Pak Haji. Istri saya mau melahirkan, Pak. Eh, melahirkan itu soal biasa. Kerja, itu lebih penting kalau kamu tidak mau dipecat. Tapi dia harus sudah dioperasi, Pak Haji. Karena itu saya datang ke sini, ke Pak Haji. Kamu ini goblok apa tolong? Operasi itu datangnya ke dokter, ke rumah sakit. Bukan ke saya. Tolong saya, Pak. Saya mau pinjam duit sama Pak Haji untuk biaya ke sana, Pak. Pinjam duit? Iya. Kamu pikir aku di bank apa? Pak Haji, kebaikan Pak Haji itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, Pak. Hei, saya itu kurang baik apa sama kamu? Hah? Berapa banyak uang yang saya pinjamkan sama kamu? Pak Haji bisa memotong gaji saya, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Lunasi dulu utangmu, baru kamu pinjam lagi. Pak, saya mau mati, Pak. Dia harus tidak dioperasi. Tolong saya, Pak. Kamu ini tuli apa pun? Tidak! Kalau saya sudah bilang tidak, ya tidak. Pak, tolong saya, Pak. Sudah semua? Beres, Pak Haji. Pak Haji. Loh. Kenapa dengan buka kalian? Dikeroyok saudaranya itu ramin, Pak Haji. Centeng macam apa ini? Dikeroyok saja kalah. Orangnya banyak, Pak Haji. Kalau cuma 2-3 orang saja sih encer. Betul, Pak Haji. Ditambah lagi mereka bisa bela diri semua. Goplo! Aku mau centengku itu selalu menang. Terus? Buat apa kalian kemari? Entah duit, Pak Haji. Duit? Iya, Pak Haji buat merobat. Iya. Kalian pikir duitku tinggal ngerak di bak sampah apa? Hah? Kalian yang berantem, aku yang harus menanggung. Kami kan ambil Pak Haji. Jadi wajar dong kalau ada apa-apa, Pak Haji yang nanggung. Endang, Pak Haji. Eh. Kalau mau jadi centeng, itu harus berani menanggung akibatnya. Itu buat apa? Buat apa kalau tiap bulan aku bayar kalian? Jadi Pak Haji nggak mau tanggung jawab? Malah. Nggak ada. Gimana bisa? Benar, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Nih. Aduh, Pak Haji. Kalau begini caranya kami berdua bisa ngerampok, Pak Haji. Eh. Kalian mau ngerampok, memaling, menyolong. Itu urusan kalian. Baik, Pak Haji. Pak Haji sendiri yang menyuruh asam rampok. Baru. Hah? Reksek! Mau gajah matinya masuk neraka! Ya Allah. Iya Tuhan. Ampunilah dong sahabamin ya Allah. Ku serahkan semua ini urusan kepadamu ya Allah. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Oh. Terima kasih telah menonton 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 Bapak